Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Nadila Pratiwi Dengan nim 1121 0183 000071 Dari kelompok 5 Kelas 6C Jadi disini saya mau melanjutkan materi yang sebelumnya Pernah dijelaskan terkait LKM Di video kali ini Saya mau membahas tentang LKM 3 Yang judul besarnya itu adalah tubuh manusia Jadi di kegiatan LKM 3 ini Ada 3 kegiatan ya teman-teman Yang pertama ada sistem peredaran darah Yang kedua sistem kerangka manusia menggunakan robot Dan yang robotik Tangan kerangka manusia gitu ya Dan yang ketiga Yang ketiga itu adalah Sistem pernafasan melalui Percobaan rokok Baik teman-teman Disini ada sistem sirkulasi darah pada manusia itu apa? Jadi sistem sirkulasi darah pada manusia itu Merupakan sistem tertutup Dan dimiliki dan memiliki sirkulasi ganda Jadi istilah tertutup ini mengacu pada fakta Bahwa darah itu selalu mengalir melalui jarangan pembuluh darah kita Sementara sirkulasi ganda itu merujuk Pada kenyataan bahwa darah itu melewati Dua kali dalam satu Melewati jantung dua kali dalam satu putaran Melalui tubuh Nah proses ini itu terdiri dari sirkulasi darah kecil Dimana darah itu mengalir dari jantung ke paru-paru Untuk memperoleh oksigen dan sirkulasi darah besar Dimana darah yang kayak oksigen tersebut itu Disebarkan ke seluruh tubuh Gitu ya teman-teman Baiklah langsung ke percobaan Sistem peredaran darah Itu ada alat dan bahan yang digunakan Yang pertama alat itu Menggunakan botol air mineral 600 ml sebanyak 6 buah botol Terus ada selang plastik bening Diameter 8 mm Kurang lebih 3 cm Terus ada pakai sterofoam Juga gunting Nah bahannya adalah air Warna makanan Double tap Lilin Spidol Dan kertas HVS Cara kerjanya itu adalah Yang pertama Ujung pisau itu dipanaskan dengan api lilin Kemudian bagian tutup botol Dan bagian bawah botol itu dilubangi Seukuran diameter selang plastik Nah cara kerja yang ketiga Setiap botol itu diberikan label nama Jadi kita biar bisa memudahkan Dalam membedakan ya Dan cara kerja yang keempat adalah Botol satu dengan botol lainnya itu disambungkan dengan selang bening Botol yang disambung ditempelkan dengan sterofoam Kemudian selang pada permukaan Sterofoam itu direkatkan agar tidak gampang lepas gitu Nggak gampang copot ya Dan pewarna merah dicampur dengan air Lalu air tersebut dimasukkan melalui bagian paru-paru tubuh Oke teman-teman Jadi ini dia hasil percobaan yang sudah dilakukan Berdasarkan hasil percobaan Bahwa sistem peredaran darah pada manusia ini dapat dibagi menjadi dua bagian Ada peredaran darah kecil Dan ada peredaran darah besar Karena dua sistem peredaran darah ini Sistem peredaran darah manusia itu disebut dengan sistem peredaran darah ganda Nah peredaran darah manusia itu selalu melalui pembuluh darah Oleh karenanya peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup Peredaran darah kecil disebut juga dengan peredaran darah paru-paru Peredaran darah ini dimulai dari darah yang penuh dengan karbon dioksida Dan sisa-sisa metabolisme Yang berada di dalam bilik kanan jantung terpompa keluar saat jantung berkontraksi Menuju arteri pulmonalis Nah arteri pulmonalis ini bersabang dua Satu paru-paru kiri dan satu paru-paru kanan Sesampainya di paru-paru karbon dioksida ini dilepaskan dari tubuh Kemudian darah mengikat oksigen Oke teman-teman Jadi berdasarkan persiapan yang sudah dilakukan Maka sistem peredaran darah manusia ini merupakan Jaringan saluran kompleks yang memungkinkah distribusi nutrisi Oksigen, hormon, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh Serta pembuangan produk-produk libah dari sel-sel tubuh Nah sedangkan jantung itu merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah Yang bertugas untuk memompah darah kita ke seluruh tubuh Nah darah itu dipompah keluar dari jantung melalui pembuluh darah arteri Dari pembuluh darah arteri dia menuju ke pembuluh darah kapiler Nah di seluruh tubuh Lalu dia kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena Nah pembuluh darah arteri ini membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh Sementara pembuluh darah vena ini membawa darah kembali ke jantung Dengan kandungan oksigen yang lebih rendah dan kaya karbon dioksida Nah selain arteri dan vena terdapat juga namanya pembuluh darah kapiler Itu tuh ukurannya sangat kecil dan berfungsi sebagai tempat pertukaran zat antara darah dengan jaringan tubuh Nah komponen utama darah itu meliputi ada sel darah merah namanya eritrosit Ada sel darah putih namanya leukosid Dan ada juga namanya trombosid Nah eritrosit ini bertanggung jawab atas transportasi oksigen Sedangkan leukosid ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh Dan yang ketiga itu namanya trombosid Berperan dalam pembengkuan darah Pembengkuan darah Sistem peredaran darah yang sehat itu sangat penting Untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh kita secara keseluruhan Gangguan dalam sistem ini tuh dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan Termasuk penyakit jantung, hipertensi, dan gangguan peredaran darah lainnya Baiklah teman-teman kita lanjut ke kegiatan yang kedua pada LKM ketiga ini Itu adalah sistem rangka manusia tangan robot Jadi gimana pengertian tulang Pengertian tulang itu adalah kerangka tubuh Yang menyebabkan tubuh itu dapat berdiri tegak Tempat melekatnya otot-otot sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah Terus juga sebagai tempat sum-sum tulang dan syaraf Yang melindungi jaringan lunak Juga tulang itu merupakan organ yang dibutuhkan manusia Untuk mengangkat dan membawa barang-barang yang berat Intinya tulang itu adalah organ yang dibutuhkan Untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari Nah bagian luar tulang itu adalah bagian yang keras Namanya adalah tulang kortikal Nah dimana bagian ini sudah mengalami klasifikasi Sehingga terlihat amatlah kokoh, kuat, dan kokoh lah pokoknya ya Sedangkan bagian dalam yang berpori dan berongga Itu disebut namanya tulang trabekular Nah bagian ini belum terklasifikasi sempurna Sehingga bersifat porous atau berpori Nah jadi kita langsung aja ke praktek tangan robot Di sini kita menggunakan alat dan bahan Alatnya itu gunting penggaris pensil Sedangkan bahan yang digunakan itu benang kasur Atau bolehlah benang rajut kartun gitu ya Kemudian ada sedotan plastik Kertas karton, double tap, kemudian pakai pensil juga Dan itu dia bahannya Cara kerjanya apa? Kemudian cara kerja yang pertama itu Jiplak pola tangan kita di atas kertas karton ya Anggaplah ini kertas karton Kita jiplak Tandai juga setiap sendi buku jari dengan pensil Nah kayak gitu ya Ditandai gitu garis-garisnya Abis itu gunting pola tangan tersebut Dengan melebihkan area hingga pangkal lengan Seperti gambar Kemudian tekuk setiap bagian sendi Pada bagian yang ditandai pensil Gunting sedotan kecil dengan panjang sekitar Masing-masing 1 cm Atau sekitar sepanjang buku jari sebanyak Buku jari tangan sebanyak 14 buah gitu ya Nah abis itu tempelin deh tuh si double tapnya Pada telapak tangan Diberi jarak seperti pada nanti gambar yang akan saya lihatkan gitu ya Nah abis itu gunanya Diberi jarak itu biar bisa digerak-gerakin gitu Jadi tempelkan setiap sedotan dengan posisi seperti berikut Oke teman-teman Ini dia detailnya Oke jadi berdasarkan data hasil percobaan Yang pertama itu saat masing-masing benang ditarik Maka yang terjadi pada sedotan dan telapak tangan adalah Sedotan itu mengikuti Sedotan dan telapak tangan itu mengikuti gerakan benang yang ditarik Hal ini menggambarkan gerakan otot dan tulang-tulang juga sendi secara sadar Nah data yang kedua adalah ketika beberapa atau semua benang yang ditarik Maka terjadi namanya koordinasi Gerakan lebih banyak lagi otot, tulang, sendi pada tangan Berdasarkan pola gerakan yang diamati kemungkinan jenis sendi yang menyatukan telapak tangan dengan pangkal lengan itu merupakan salah satu contoh namanya sendi pelana Nah ini dia gambarnya Jadi sistem rangka manusia itu adalah bingkai utama tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang dan sendi Jadi sistem rangka ini nantinya akan bekerja sama dengan otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya Untuk membentuk sistem muskuloskeletal Atau sistem gerak tubuh yang berfungsi dalam mendukung pergerakan tubuh Nah kemudian dapat disimpulkan berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan Sistem rangka manusia ini terdiri dari rangkaian tulang dan sendi yang bekerja sama dengan otot tendon, ligamen, jaringan ikat lainnya yang membentuk sistem muskuloskeletal Jaringan otot rangka ini yang melekat pada tulang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian skeleton dan tergolong sebagai otot bercorak atau seriated Karena pada pengamatan Nah hasil ini percobaannya menunjukkan bahwa gerakan otot tulang sendi itu dapat dilakukan secara sadar dengan koordinasi yang melibatkan lebih banyak gerakan otot tulang sendi pada tangan Nah sendi engsel ini dia yang menyatukan tulang-tulang jari nih dan sendi pelana dia yang menyatukan telapak tangan dengan pangkal lengan Itu merupakan contoh jenis sendi yang memungkinkan gerakan yang kompleks dan koordinasi yang efisien dalam pergerakan tubuh manusia Baiklah teman-teman kita lanjut ke kegiatan yang terakhir Kegiatan yang ketiga pada LKM 3 ini namanya sistem pernafasan manusia Jadi pernafasan atau respirasi ini adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh kita Manusia dalam bernafas itu kan menghirup oksigen ya dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan Nah jadi dalam mengambil nafas ke dalam tubuh dan membuang nafas ke udara itu dilakukan dengan dua cara pernafasan Yang pertama adalah respirasi atau pernafasan dada Nah ini otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut Dan tulang rusuk terangkat ke atas Juga rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada itu lebih kecil sehingga udara masuk ke dalam badan Nah bagian-bagian sistem pernafasan itu namanya vakum nasi Ada varing juga, ada laring, ada trachea, ada karina, ada broncus, broncus gitu mohon maaf Dan principalis, terus ada broncus lobaris, ada broncus segmentalis, ada bronculus terminalis Dan masih banyak lagi bagian-bagian sistem pernafasan Nah disini kita mau membuktikan sistem pernafasan manusia melalui alat bahannya itu pakai rokok ya teman-teman Oke disini ada alat dan bahan yang digunakan Alatnya itu pakai gunting atau pisau lah boleh ya Yang ujungnya itu runcing Nah bahan yang digunakan adalah botol bekas minuman bersoda berukuran 1,5 liter Dalam keadaan bersih dan kering tentunya Dan kelilin, terus korek api, satu batang rokok dan kapas secukupnya Nah cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya yang pertama Lubangi bagian tutup botol dengan menggunakan ujung gunting dan pisau Yang dipanaskan hingga diameternya itu cukup dilalui oleh rokok Rokok itu segini kali ya Nah jadi bolongin tutup botol itu Pokoknya kira-kira rokok itu masuk Nah kemudian kapas Masukkan kapas ke dalam bagian bawah botol hingga tingginya itu sekitar 1,4 tinggi botol Namun jangan dipadatkan, susun kapas agar cukup renggang Tutup kembali botol dengan rapat dan masukkan bagian untuk dihisap pada rokok ke dalam botol melalui tutupnya Kemudian nyalakan rokoknya Nah abis itu tekan-tekan botol seperti keadaan orang sedang merokok selama kurang lebih 3-5 menit Abis itu matikan rokok Kemudian buka tutup botol dan keluarkan kapas Lalu kita amati apa yang terjadi pada kapas Perubahan apa yang terjadi Oke ini dia hasilnya Baik teman-teman Jadi disini keadaan awal kapas ada pada bagian paling kiri banget ya Terus di samping keadaannya itu adalah kondisi kapas saat rokok pertama dinyalakan Belum ada perubahan pada kapas Ya teman-teman FYE12345 itu adalah menitnya teman-teman Pada menit pertama terlihat bahwa warna kapas sedikit berubah menjadi kekuningan dari sebelumnya Pada menit kedua terlihat sedikit lebih kuning dari menit sebelumnya Pada menit ketiga terlihat perbedaan warnanya dari keadaan awal Di menit keempat terlihat lebih tebal warna kuningnya dibandingkan dengan sebelumnya Dan di menit kelima sedikit ada perubahan dari warna pada menit sebelumnya Kapas di akhir persobaan yang paling ujung kanan itu terlihat jauh perbedaan kapas Daripada warna sebelumnya dari keadaan awal kapas sampai kapas pada menit kelima Nah sistem pernafasan manusia itu sangat rentan terhadap kualitas udara yang buruk Udara yang tercemar itu dapat memiliki dampak negatif yang sangat signifikan pada kesehatan pernafasan kita gitu ya Iritasi pada saluran pernafasan itu partikel-partikel yang terdapat dalam udara Yang tercemar seperti debu, asa, polusi industri, polusi udara Menyebabkan iritasi dalam saluran pernafasan kita gitu Nah hal itu dapat menyebabkan peradangan pada saluran pernafasan kita tuh Nah ciri-cirinya ya nanti kita bisa batuk gitu ya Bisa batuk, bisa pilek, terus radang tenggorokan Nah penyakit pernafasan kronis, peperan jangka panjang terhadap udara yang tercemar Dapat menyebabkan penyakit pernafasan kronis Kayak asma contohnya ya Terus ada bronchitis kronis Terus ada namanya penyakit paru obstruktif kronis Dan lain-lain masih banyak lagi ya teman-teman Nah jadi hasil pengamatannya disini Dari sistem pernafasan manusia terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia itu Dapat menjangkau beberapa temuan penting yang menggambarkan Hubungan antara berbagai faktor dan kondisi kesehatan pernafasan Pengamatan telah menunjukkan bahwa Paparan populasi udara seperti partikel halus Ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida Itu berkontribusi pada peningkatan resiko terjadinya berbagai masalah kesehatan pernafasan Termasuk asma tadi yang sudah saya bilang Termasuk asma, bronchitis, dan PPOK Baiklah teman-teman jadi dapat disimpulkan Dari sistem pernafasan manusia ini Bahwa sistem pernafasan manusia itu sangat penting Untuk menjaga kehidupan dan kesehatan Sistem pernafasan ini berfungsi untuk menyediakan oksigen ke dalam tubuh Dan juga mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme Sistem pernafasan manusia ini terdiri dari organ-organ Seperti hidung, tenggorokan, trachea, bronchus, paru-paru juga Pengaruh kualitas udara terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia ini Sangatlah signifikan udara yang tercemar oleh polusi udara Termasuk asap rokok, debu, gas beracun, polutan-polutan lainnya Itu dapat merusak jaringan-jaringan paru-paru kita Dan mengganggu fungsi pernafasan kita Peparan terus-menerus terhadap polusi udara dapat meningkatkan resiko penyakit paru-paru Terus penyakit yang sangat kronis terhadap pernafasan Nah selain itu peparan asap rokok pasif juga Itu juga dapat meningkatkan resiko penyakit-penyakit tersebut Jadi yang dapat penyakit-penyakit itu bukan berarti yang merokok saja Tetapi orang yang menghirupnya alias prokok pasif Itu juga dapat meningkatkan resiko penyakit-penyakit tersebut Nah oleh karenanya penting bagi kita untuk menjaga kualitas udara di sekitar kita Agar tetap bersih dan sehat Langkah-langkah saat mengurangi polusi udara itu menghindari peparan asap rokok pasif Kemudian kita juga bisa meningkatkan ventilasi udara di dalam ruangan Jadi jangan full AC gitu ya Jangan full AC tetapi kita bisa menghirup udara segar gitu Nah itu dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya Terus juga bisa menjaga kesehatan sistem kesehatan pernafasan kita Nah selain itu penting juga untuk memperhatikan kebersihan tubuh Merawat kesehatan paru-paru dengan cara berolahraga Dan juga menjalani gaya hidup Gaya hidup yang sehat secara keseluruhan untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan kita Baiklah teman-teman Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait LKM 3 ini Yaitu tubuh manusia Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaian kata dan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kepada materi berikutnya